Yohanes 15 Ayat yang keempat Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Ini posisi kita Sejak kita mengalami kelahiran baru Kita ada di dalam Kristus Katakan di dalam Kristus Sama seperti ranting Jadi sama seperti ranting Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga Kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak bisa Dapat berbuat apa-apa Garis bawah ya kata-kata itu Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampaknya Dicampakkan Kedalam api Lalu dibakar Jika kamu tinggal Di dalam aku Dan firmanku Tinggal di dalam kamu Mintalah Apa saja yang kamu gendaki Dan kamu akan menerima Dalam menilai Bapakku dipermuliakan Yaitu kamu berbuah banyak Dengan demikian Kamu akan menjadi murid-muridku Jadi syaratnya Jadi murid adalah Berbuah Banyak Jadi Dan tinggal di dalam dia Kita ini Tidak bisa melakukan Apa-apa Yang mempunyai dampak besar Apapun yang kita kerjakan Hanya Just rata-rata Tanpa memiliki dampak Apa-apa Kalau kita Tidak Sepenuhnya Bergantung Kepada Tuhan Kita bisa lakukan A, B, C, D, E, F, G, H Banyak hal yang kita kerjakan Tapi tidak akan memberikan Dampak apa-apa Kepada orang lain Dan dampak yang besar Kepada kerajaan Allah Kalau kita tidak Tinggal di dalam Tuhan Artinya tinggal di dalam Tuhan Itu memiliki Hubungan Kedekatan Keintiman Persekutuan Ini bukan sekedar Cukup Minggu ke gereja Dan ibadah Hari seperti biasa Tapi ini Menaruh hati kita Sepenuhnya Setiap saat dengan Tuhan Bergantung dengan Tuhan Komunikasi dengan Tuhan Kekristenan bukan Minggu ke gereja Jangan salah mengartikannya ini Kekristenan adalah Hubungan kita dengan Tuhan 24 jam sehari Bagaimana kita Bergantung dengan Tuhan Bagaimana kita Membangun Keintiman dengan Tuhan Bagaimana hati kita Nempel kepada Tuhan Kekristenan bukan Minggu ke gereja Bukan doa Fajar menara doa Atau ibadah Hari Rabu Tengah minggu Atau hari Jumat Bukan Kekristenan adalah Pergaulan intim Yang nempel dengan Tuhan Kalau kita ini Hidup kita ini Tidak bergantung dengan Tuhan Artinya kita tidak Sungguh-sungguh berdoa Menyembah dia Dalam hadiratnya Stand before the Lord Duduk dalam hadirat Tuhan Berkembah dia Memberikan waktu Keintiman dengan Tuhan Hidup kita tidak akan Memberikan dampak apa-apa Kita bisa melakukan pelayanan Kita bisa mendoakan Orang sakit Kita bisa melakukan halal Apapun juga Tapi kita tidak akan Mendapat dampak besar Yang mengubahkan Banyak orang Amin Jadi yang terutama Itu kita harus Benar-benar membangun Hubungan ini Saya sudah ngomong ini Di awal-awal Awal-awal kita Mulai ya Beberapa minggu yang lalu Ini kunci utamanya Kunci dasar kekristenan itu Kunci dasar dari pelayanan adalah Hubungan dulu dengan Tuhan Keintiman dulu dengan Tuhan Baru mengandung Bangun keintiman dengan Tuhan Baru ada Yang dikandung Baru dilahirkan Apa yang dilahirkan Bisa pelayanan Pelayanan tidak bisa diciptakan Kita bisa menciptakan Pelayanan A Pelayanan B Pelayanan C Tapi Dampaknya tidak signifikan Tapi pelayanan yang dilahirkan Dari apa Hubungan intim Dengan pribadi roh kudus Itu yang memberi dampak Hidup kita Kalau ingin dampaknya besar Kepada orang lain Dari ucapan kata-kata kita Doa kita Penyembahan kita Apapun yang kita kerjakan Itu punya dampak besar Kita harus Nempel kepada Tuhan dulu Sumbernya itu Tuhan Tidak ada yang lain Sumbernya adalah Roh Tuhan Bapak Yesus roh kudus Saya jelaskan ini Secara universal Nah Bapak sudah di surga Yesus sudah di surga Di bumi yang namanya roh kudus Kita bergaul dengan dia roh kudus Minta roh kudus ajarin aku Kenal engkau Buat Yesus begitu real dan nyata Beli bukunya Benihin Tentang good morning Holy Spirit Selamat pagi roh kudus itu membantu Sekali bagaimana kita Berdoa menyembah Tuhan Itu buku bagaimana Merubah prinsip Doa saya dengan Tuhan Itu bagus sekali Kita itu diajarin Bagaimana kita bergaul Setiap hari dengan Tuhan Komunikasi dengan Tuhan Nah roh kudus ini adalah Seorang pribadi Dia bukan angin Dia burung Bukan burung merpati Bukan angin Dia adalah seorang pribadi Makanya dia bisa terluka Dia bisa tersinggung Bisa tersakitin Bisa sedih Karena dia seorang pribadi Kalau angin gak bisa sedih Burung juga gak bisa sedih Tapi kalau seorang pribadi Hanya mata kita Tidak bisa melihat Waktu kita bergaul Dengan dia Bangun terus Semakin hari Semakin kita dibukakan Hal-hal yang besar Bukankah Alkitab Itu ditulis Karena inspirasi Melalui hembusan roh kudus Betul? Diembuskan rohnya Kepada Daud Tulis Kita pasmu Bersalomo Musa Matius Marcus Lukas Johannes Paulus Tulis Bayangan kita Kita tidak akan Bisa ngerti firman Kalau kita tidak Pernah Mau bergaul Dengan penulisnya Ketika Bapak Ibu Saya tunjukkan foto Di Di tab saya Di HP saya Bapak Ibu akan Kalau Saya tunjukkan doang Bapak Ibu akan melihat Sekilas saja Tapi waktu Bapak Ibu Bertanya kepada Saya yang punya foto Saya akan jelaskan detail Tempatnya dimana Posisinya dimana Jamnya berapa Harinya berapa Bukankah hal yang sama Waktu kita baca firman Kita bergaul dengan Yang nulis Kita bisa tanya hal Makanya disingkapkan Pemayaran-pemayaran yang dalam Nanti gak sampai sini Yang nulis roh kudus Tanya sama roh kudus Ayat ini ngomongnya apa Saya mesti ngapain Waktu saya khawatir Ini ayatnya muncul Begini Saya mesti ngapain Pakai ayat ini gimana Tuhan akan singkapkan Hal yang besar Kalau kita ngerti Bergaul dengan Yang nulis Alkitab Pribadi roh kudus sendiri Ini penting Kalau kita tidak memiliki Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Hidup kita itu Tidak punya dampak Apa-apa Alkitab ngomong Di luar kamu Di luar aku Kamu tidak bisa Melakukan apa-apa Dan bahkan kamu Tidak akan bisa berbuah Kalau kita tidak nempel Kepada Tuhan Kita adalah carang Dan pokoknya adalah Yesus Kristus sendiri Bahkan Bagaimana carang Bisa berbuah Kita di honest Nggak jelaskan Nggak bisa berbuah Carang sendiri Dia harus nempel dulu Baru Dapat Nutrisi Dapat makanan Baru Dia berbuah Kalau kekristianan kita Ini tidak berbuah Didapetin Di mata Tuhan Tidak berbuah Suatu hari Kita akan dipotong Dan dicampalkan Dan akan dibakar Ini levelnya Sudah berbeda lagi Amin Bagaimana berbuahnya Simple Berbuah itu Seperti apa Baca di Galatia Pasalian 5 Itu kan ada Buah roh Kesabaran Bagaimana kesabaran Kita diproses Kesabaran Di prosesnya Tidak akan datang Dengan kesabaran Dua karung Tiga karung Dia akan dikirim Dengan orang-orang Yang bikin kita Tidak sabar Masalah yang bikin Kita tercabar Kejujuran Integritas Bagaimana kita Akan ditaruh Dengan godaan Godaan yang Membuat kita Bisa jujur Atau tidak Atau malah menipu Atau mungkin Ketika store uang Di bank Dan kasirnya Kasih kembalian Lebih Apakah kita bisa jujur Atau tidak Kejujuran bisa Diuji seperti itu Kelemah-lembutan Bagaimana kita Menghadapi orang-orang Yang kasar Sikapnya kasar Yang tidak menghormatin kita Bagaimana respon kita Selalu diuji Melalui Pemakai Orang lain Buah roh ini Akan semakin Powerful Berbuah Kita akan menunjukkan Berbuah Sewaktu kita bergaul Dengan Tuhan Nempel dengan Tuhan Dari Gaya bicara kita Postingan kita Apa yang kita Ngomongin Apapun yang kita Lakukan Itu memunculkan Menunjukkan Bahwa kita ini Orang-orang yang Di dalam Kristus Atau tidak Amin Tidak mungkin Kalau di dalamnya Yesus keluarnya Maki-maki Dan cacian Dan bermuljah Dan tidak bisa Mengampuni Tidak mungkin Ya kalau di dalamnya Yesus keluarnya Menghakimi orang lain Dan kita merasa Paling benar sendiri Memang siapa kita Tidak mungkin Kalau di dalamnya Ada firman Tuhan Dan kita bisa Cap pendeta ini Salah Pendeta itu Salah Dan saya yang Paling benar Seluruh dunia Orang lain Salah Saya Berdiri sendiri Tapi ketika Orang lain Koreksi Kita marah-marah Kita Ngamuk Tidak karu-karuan Apakah di dalam Kristus seperti itu Tidak mungkin Kalau yang di dalamnya Kristus Keluarnya Kristus Nah ini kan perlu proses Terus Dimurnikan Semakin kita bergaul Dengan Tuhan Semakin kita intim Dengan Tuhan Semakin kita ngejar Tuhan Semakin Tuhan Remokkan hal yang buruk Supaya buahnya itu keluar Makanya Untuk buah Satu pohon itu berbuah Saya tanam di depan rumah saya Pohon jamu itu banyak sekali Sekarang lagi kembang Kemarin buah Hampir Tiap tahun berbuah terus Saya kasih pupuk Ada pohon Ada batang-batang Yang tidak Tidak berguna Seperti ibu tadi bilang Saya meski potong dulu Ini karena ini ganggu Karena ini menghalangi Ada pohon-pohon lain Selilingnya yang Tidak Tidak Memakan Menutrisinya pohon itu Saya potong Ada hal yang kita Meski singkirkan Dalam diri kita ini Kita kan merasa Paling beneran Suci Menurut diri kita sendiri Seluruh dunia Betul apa enggak Tapi di pemandangan Tuhan lain Tuhan lihat kita Tuhan mau Pangkas nih Ini yang enggak bener ini Ini akan menghalangi buah nih Potong Apa itu? Kelemahan Karena kelemahan-kelemahan kita Akan menghalangi Bagaimana Tuhan bekerja Dalam hidup kita Karena kelemahan apapun Juga bisa Membuat Rencana Tuhan Kita aborsi Kelemahan-kelemahan kita Menjadi pintu celahnya setan Untuk dia bisa masuk Dalam hidup kita Kita Tuhan mau Pangkas itu Step by step Dan anehnya Yang kita tidak berasadarin Dan Tuhan cara Memangkasnya selalu Pake orang lain Dan terutama Orang yang paling deket Dengan kita It's powerful Siapa itu? Yang sudah married Tahu itu Yang sering tidur Sama kamu itu Siapa itu? Pasangan hidup kamu Yang belum married siapa? Yang orang deket sama kamu Bisa anakmu Pembantumu Sopirmu Siapapun juga Itu yang Tuhan pake Untuk memangkasnya Step by step Karena kita gak terima Kita lebih enak Nyalain orang lain Kita lebih Suka Ke pasar kambing Pasar hewan Beli kambing hitam Nyalain orang lain Itu lebih enak Padahal Tidak tau bahwa Tuhan sedang Mengurusi hidup kita Sedang meremukkan Tidak ada kemuliaan Tanpa permukan dulu Tidak ada kemenangan Tanpa peperangan Ini hal yang menyakitkan Ini yang kita alami loh Setiap hari Setelah Kita bergaul dengan Tuhan Tuhan akan bentuk proses Diremukan Pelan-pelan Pelan-pelan Semakin buahnya powerful Buahnya powerful Buahnya powerful Dan Tuhan semakin lipat ganda-ganda Nama Tuhan Dipermuliakan Melalui Hidup kita Amen Amen Terima kasih telah menonton Mereka Pernihan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.